Intro Assalamualaikum, nama saya Idris dari Kestel Project Farm yang berlokasi di Bandung PAM ini bergerak di bidang peternakan terutama di ayam samo dan ayam laga tip pemeliharaan samo paling kasih nutrisi yang pas sama jaga kebersihan kandang kalau perawatan mandinya biasanya pagi itu biasa lah samo di ayam, kayak ayam-ayam biasa lah atau ayam aduan pagi itu dimandiin, dikasih sarapan kayak tomat atau sisa telur lah telur-telur yang enggak vertil itu direbus dikasih ke ayam kalau sorenya baru dikasih makan berat lah makan berat tuh ya kayak pur-purayam yang beredar di pasaran biasanya ngejemur samo itu habisi mandiin kalau mandi basah ya sampai sekeringnya kalau cuma seka-seka gitu ya paling 15 menit lah cukup yang penting dari jam jangan sampai lewat dari jam 11 siang aja kalau mandi basah itu kalau cuacanya hujan atau mendung lah itu jangan dimandiin basah paling seka-seka aja tapi yang pasti pantatnya harus dicuci itu kalau cuaca panas itu harus mandi basah semua bisa disabunin juga bisa setiap hari? setiap hari boleh, enggak ada masalah dia kalau penyakit di ayam samo sama aja kayak ayam-ayam lain biasa, senot, kena virus juga ada apa lagi ya penyakitnya ngorok paling, enggak turun tembolok paling sama lah kayak ayam biasa lah mas nah kalau buat antisipasi cuaca nganentu biasanya dikasih vitamin atau bisa juga buat pejantan dikasih jamuk lah nah kalau mau samo dibawa kontesias ya itu kit-kitnya yang harus dilakuin itu ya yang pasti dipisahin dari betina terus perawatan mandi jemur nutrisi pakannya harus bagus lah biar bobot badannya naik terus diseratin ayam-ayamnya enggak, kalau buat samo enggak ada arus kandangnya kayak gini, kayak gitu enggak ada mas kalau di sini ada kandang breeding kandang pengawinan kandang buat istirahat buat penjataan muda terus kandang anakan yang penting pakan nutrisinya pas sama perawatan sama kebersihan kandang itu aja ini juga harus dilakasih